PEDA MOTOR PEDA MOTOR Perlu diketahui, ukuran helm merupakan salah satu faktor pendukung kenyamanan helm saat digunakan. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh store manager RC Motogarage, Priya Danis Mugawa Putra. Menurut Danis, hal yang pertama dalam memilih helm yang nyaman adalah dengan memastikan terlebih dahulu lingkar kepala. Hal itu mengingat setiap helm memiliki size yang berbeda-beda. Sebagai contoh, jika kita memiliki lingkar kepala 55-56 cm, maka helm yang pas untuk kita adalah ukuran size S. Namun, jika lingkar kepala antara 57-58 cm, maka ukuran yang tepat adalah size L. Nah, khusus bagi kalian yang memiliki lingkar kepala dengan ukuran yang cukup besar, seperti di kisaran 61 dan 62, maka size XL dirasa menjadi ukuran yang tepat buat kalian. Biasanya, pemilik atau penjaga toko membolehkan konsumen untuk mencoba merasakan helm dengan waktu yang tak lama. Ketika kalian sudah memakai helm, saat itu juga kalian bisa langsung memastikan dengan cara memasukkan satu jari telunjuk untuk diselipkan pada bagian jidat. Bila jari kalian tidak masuk, berarti helm itu sudah pas untuk ukuran kalian. Namun, bila sempit pada bagian pipi, hal itu dia nggak puajar. Bahkan sebuah keharusan. Mengingat desain helm memang akan mencepit di area pipi, hal itu lantaran guna dapat menjadi penahan beban. Pasalnya, jika penahan beban adalah kepala, justru hal itu akan membuat kepala pengguna akan tersiap pusing dan mengakibatkan ketidaknyamanan. Selain Dennis, brand teknikal The Right Store Irwansyah kepada kompas.com beberapa waktu lalu juga pernah membagikan tips dalam memilih helm bagi wanita, khususnya yang menggunakan kerundung atau hijab. Menurut Irwan, pemotor wanita dengan menggunakan kerundung bisa mencari helm yang memiliki desain penyesuaian dengan ikatan rambut saat berhijab. Biasanya, desain tersebut memiliki model bagian yang agak sedikit pendek. Namun, jika tidak ingin sulit dalam mencari helm dengan ciri tersebut, pengguna disarankan untuk memakai helm dengan tipenolan. Pasalnya, helm produk buatan Italia tersebut termasuk dalam kategori premium, sehingga dirasa lebih nyaman saat digunakan. Selain itu, pengendara motor juga tidak disarankan untuk memilih helm yang longgar, meski menggunakan hijab. Mengingat, hal tersebut dapat beresiko dan tak bisa melindungi kepala secara maksimal. Nah, gimana guys? Sudah paham kan cara memilih helm yang tepat dan aman untuk para wanita? Sekian dulu video dari Rarine kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau kalian pengen tahu selengkapnya, bisa cari tahu di description box. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel otomotif.com. Sampai jumpa di video selanjutnya.